Setelah selesai dari toilet, Cleo segera kembali ke meja tempat calon suaminya berada, karena ia harus secepatnya membuat beramuat dan mau memutuskan perjodohan mereka. Maaf, tadi aku sedikit lama, karena Cleo tidak meneruskan perkataannya saat melihat sosok pria yang begitu tampan duduk di kursi yang tadi diduduki beram. Pria yang menurutnya bernilai 9,5 itu begitu sempurna di matanya. Bahkan saking sempurnanya, Cleo tidak bisa berhenti menata pria itu. Menata pria berwajah tegas, berhidung mancung dengan bibir tipis dan mata yang berwarna amber, yang memberikan warna cerah di kulitnya yang pucat. Sungguh sebuah pahatan sempurna yang sangat sayang untuk dilewatkan. Siapa dia? Tanya Cleo dalam hati dengan mata yang tak berkedip sedikit, bu. Nona Cleo kenalkan dia Tuan Kenan Mayer. Ucap beram saat melihat wanita itu, hanya diam saja, begitu pun dengan Tuan Kenan yang tampak datar tidak berekspresi sedikit, bu. Oh, namanya Kenan. Cukup bagus dan cocok dengan wajahnya yang tampan. Cleo masih bergumam dalam hati, lalu mengelurkan tangannya untuk menyapa pria tersebut yang kemungkinan besar teman calon suaminya. Kenalkan, aku Cleo Patra. Kau pasti teman Tuan Beram? Maaf, Nona Cleo, dia. Beram tidak melanjutkan perkataannya saat mendengar Tuan Kenan berdaham dengan keras. Aku Kenan Mayer. Ia berdiri lalu menyambut uluran tangan wanita yang bernama Cleo Patra. Kenan Mayer senang berkenalan dengan mutampan. Koda Cleo dengan senyum terbaiknya, agar Beram melihat sejalan apa seorang Cleo Patra, Matthew. Cleo, namun senyum itu langsung memudar saat melihat jam yang melingkas di tangan pria itu. Ia ingat betul pria yang menabraknya saat ke toilet tadi, mengenakan jam mewah limited edition yang hanya dimiliki oleh beberapa orang kaya termasuk Boy dan Agam. Kau? Dengan cepat Cleo berjalan berputar untuk melihat punggung pria itu, untuk memastikan kembali apa benar dugaannya. Dan sikap Cleo Patra yang aneh itu membuat Beram dan Alex bingung. Tapi tidak dengan Kenan yang terlihat tak peduli dan terkesan dingin. Kau yang menabrakku tadi bukan? Tanya Cleo dengan ketus dan penuh emosi. Karena akhirnya ia bertemu dengan pria sombong tidak tahu sepan santun yang pergi begitu saja setelah menabraknya tanpa kata maaf. Kenan hanya diam dan menjawab dengan anggukan kepala. Bagus kita bertemu di sini. Sekarang ganti rugi, karena sudah membuat ponsel mahaku terjatuh. Cleo menadahkan tangannya di hadapan pria sombong itu. Kenan menarik satu sudut bibirnya tanpa mengalihkan tatapan matanya pada Cleo. Pada wanita yang akan dinikahinya. Beram, berikan berapapun yang dia mau. Ucapnya pada asisten pribadinya. Eh, tunggu dulu. Aku ini minta padamu, bukan pada Beram. Tunjuk Cleo tepat di wajah Kenan. Ia tidak mau menerima uang, Beram. Karena calon suaminya itu tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi padanya dan juga Kenan. Maaf, Luna Kilopatra. Uang Tuhan Kenan ada padaku karena aku yang memegang keuangannya. Jelas, Beram. Apa maksudmu? Jangan bilang kau bekerja padanya. Cleo kembali menunjuk wajah Kenan. Membuat pria itu mulai marah. Karena sejak dulu tidak pernah ada yang berani menunjuknya seperti itu. Iya, Nona. Aku bekerja sebagai asisten pribadi Tuhan Kenan Mayor. Jelas, Beram. What? Tapi bagaimana bisa? Cleo menjadi bingung. Karena tidak mengerti kenapa David menjodohkan dirinya dengan seorang asisten pribadi. Walaupun tidak ada yang salah dengan profesi itu. Tapi ia merasa aneh saja. Kalaupun memang David ingin menjodohkan dirinya dengan seorang asisten pribadi. Kenapa tidak dengan Liam, Jonathan, atau bila perlu Alex sekalian? Apanya yang bagaimana bisa, Nona? Tanya Beram saat melihat Nona Cleo kebingungan. Tidak, hanya saja aku bingung kenapa Daddy menjodohkan aku denganmu. Ucap Cleo dengan sangat hati-hati. Karena ia tidak ingin menyinggung perasaan Beram. Walaupun Cleo tidak mau dijodohkan dengan pria itu. Tapi dirinya tidak mau menghina orang lain. Nona, Anda salah paham. Orang yang akan dijodohkan dengan Anda adalah Tuan Kenan Mayer. Dan aku hanya asisten pribadinya. Jelas Beram sembari menahan kekesalannya. Karena sejak tadi dirinya hendak menjelaskan yang sebenarnya. Tapi selalu dipotong begitu saja oleh wanita itu. Dan setelah mengetahui kalau dirinya bekerja sebagai asisten pribadi Tuan Kenan, Nona Cleo masih juga tidak mengerti. Apa? Tapi... Bagi Cleo dengan wajah yang terkejut. Sia, kenapa jadi begini? Umpatnya dalam hati, sembari menatap Kenan dengan intens. Rupanya Anda sama sekali tidak melihat data tentang calon suami sendiri. Tanya Kenan setelah lama diam. Dan melihat kebodohan wanita yang ada di hadapannya. Itu... Cleo menggaruk tangkuknya yang tidak gatel sembari memundurkan langkahnya. Mendekati Alex. Kenapa kau tidak bilang? Beram bukan orang yang dijodohkan denganku. Bisik Cleo. Alex yang ditanya hanya mengangkat kedua bahunya dengan santai. Anda yang tidak mau mendengarkan perkataan orang lain dan selalu memotong. Jawab Alex sengaja dengan suara yang keras. Hingga membuat Cleo kesal dan menginjak kaki pengawal pribadinya itu. Awas kau. Umpat Cleo dengan tatapan yang tajam pada Alex. Lalu kembali menatap pada Kenan yang merupakan calon suami yang sesungguhnya. Oh my god. Jadi dari tadi aku berekting tidak ada gunanya. Karena yang ilfil bukanlah calon suamiku tapi asisten pribadinya. Gumam Cleo dalam hati sembari mengelat nafasnya. Lalu kembali tersenyum untuk menutup rasa malunya. Beram berikan ceknya. Perintah Kenan dengan tegas sembari duduk kembali di tempatnya. Tanpa mempersiapkan Cleo patra untuk duduk. Baik tuan. Peram segera membuka tasnya dan memberikan sebuah cek pada nona Cleo patra. Isi berapapun jumlah yang kau inginkan. Of course. Aku pasti akan mengisinya tuan Kenan. Dan kau jangan terkejut dengan jumlahnya. Cleo mengambil cek tersebut lalu tapas sungkan memasukkannya ke dalam dompet. Sembari duduk dengan anggun di hadapan Kenan. Besar sombong. Kau pikir aku kekurangan uang. Aku jadi penasaran seberapa kaya seorang Kenan Meyer. Gumamnya dalam hati saat melihat betapa angkuhnya pria itu. Karena permasalahan kita sudah selesai, aku tidak mau berbahasa basi lagi. Tanggal berapa yang kau inginkan untuk kita menikah? What? Menikah? Kau bercanda ya? Bagi Cleo dengan terkejut. Aku belum setuju untuk menikah denganmu. Asal kau tahu aku mempunyai banyak kekasih. I know. Jawab Kenan dengan singkat. What? Cleo lagi-lagi terkejut. Tapi aku ini suka kehidupan bebas dan berganti-ganti pria. Sudah menjadi hobiku. Aku tak peduli. Yang aku tanyakan sekarang kau setuju menikah atau tidak. Tanya Kenan untuk the point. Karena tidak ingin berlama-lama berbicara dengan seorang Cleopatra. Tentu saja tidak. Jawab Cleo dengan tegas. Namun kepalanya justru mengangguk. Membuat Bram dan Alex tertawa melihat sikap nona Cleopatra yang tadinya penuh percaya diri. Namun kini menjadi salah tingkah di hadapan Tuan Kenan. Tapi sayangnya aku tidak bisa menerima sebuah penolakan. Ucap Kenan dengan dingin dan tatapan yang tajam sembari berdiri dari tempat duduknya, hendak pergi dari tempat tersebut. Hei, tunggu dulu. Cleo tidak terima begitu saja saat Kenan memutuskan secara sepihak. Aku tidak mau menikah denganmu. Sebelum mencoba seberapa kuat kau di atas ranjang. Cleo menggigit bibir bawahnya. Menyentuh dada bidang Kenan dengan sentuhan yang menggoda. Mencoba bersikap seperti agar pria itu muak padanya. Dan membatalkan perjodohan mereka. Karena pria baik-baik pasti tidak akan mau menikah dengan seorang wanita murahan. Kenan menetap Cleo dengan sangat tajam lalu menarik satu sedut bibirnya. Baiklah, kita ke hotel sekarang. Bisik Kenan. Cleo yang terkejut dengan jawaban Kenan sampai memundurkan langkahnya. Dan hampir terjatuh kalau saja pria itu tidak menarik pinggangnya saat ia menabrak pelayan yang berjalan di belakangnya. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.